Hai guys, welcome back to channel Michio TV Channel yang selalu kasih kalian rekomendasi drakor paling top Kali ini kita bakal bahas drama Korea Yang wajib banget kalian tonton kalau udah masuk ke umur 20an Nah buat yang udah ngerasain gimana serunya perjalanan hidup di usia 20an Pasti relate abis deh sama drama-drama ini So langsung aja kita mulai Jadi umur 20an itu emang masalah yang super penting dalam hidup kita Mulai dari karir, cinta, persahabatan, sampai self-discovery Semuanya kayak nubuk jadi satu di usia ini Makanya nonton drakor yang mengangkat tema-tema ini bisa banget bikin kita ngerasa gak sendirian Nah drama pertama yang mau aku rekomendasiin itu adalah My Mister Buat kalian yang ngerasa lagi berat-beratnya ngejalanin hidup Drama ini bisa jadi teman yang pas Ceritanya tentang seorang pria dewasa yang punya banyak beban hidup Tapi tetap berusaha kuat dan gak menyerah Hubungan dia sama karakter lain di drama ini tuh udah lem banget Dan bikin kita sadar kalau hidup emang gak selalu mudah Tapi kita harus tetap langkah Selanjutnya ada Because This Is My First Life Drama ini lucu tapi juga deep Ceritanya tentang dua orang yang nikah kontrak demi ngurangin beban hidup masing-masing Yang satu cewek penulis yang belum sukses Yang satunya lagi cowok yang hidupnya super hemat Walaupun banyak adegan kocak Tapi drama ini juga banyak ngegambarin betapa susahnya hidup di usia 20an Terutama kalau kalian masih ngerabah-rabah soal masa depan Plus hubungan mereka yang awalnya cuma kontrak bisa berubah jadi sesuatu yang lebih bermakna Pokoknya bikin kita mikir deh soal arti kehidupan dan cinta di umur 20an Lanjut kita masuk ke drama yang bakal bikin kalian nostalgia abis 25-21 Nah buat kalian yang kangen sama masa-masa 90an Atau pengen ngerasain gimana vibe hidup waktu itu Drama ini wajib banget ditonton Ceritanya tentang persahabatan dan cinta pertama di usia remaja Yang berlanjut sampai mereka masuk umur 20an Banyak banget adegan yang bikin kita senyum-senyum sendiri Nginget masa lalu Tapi juga ada momen-memen sedih yang bikin hati nyesek Drama ini ngingetin kita bahwa di umur 20an Hidup tuh penuh dengan perubahan dan tantangan Tapi juga banyak hal indah yang bisa kita kenal Berikutnya buat kalian yang lagi fokus nilai karir Search WWW harus masuk list tontonan kalian Drama ini fokus ke kehidupan tiga cewek karir Yang super ambisius di dunia kerja Mereka harus berhadapan dengan banyak norma dan ekspetasi Yang kadang bikin mereka frustasi Tapi mereka gak takut buat ngelawan dan nunjukin siapa mereka sebenarnya Dari drama ini kalian bakal belajar banyak Tentang gimana caranya jadi perempuan tangguh di dunia kerja Yang penuh persaingan Gak cuma soal karir Tapi juga gimana caranya menyeimbangkan hidup Antara ambisi, cinta, dan kebahagiaan pribadi Terakhir ada Age of Youth Drama yang pas banget buat kalian yang lagi ngejalanin hidup mandiri jauh dari rumah Temanya tentang persahabatan anak-anak kosan Yang ngalamin berbagai masalah hidup di usia 20an Dari drama ini kita bisa belajar banyak soal gimana caranya bertahan di tengah kesulitan Gimana caranya ngejalanin hidup bareng orang lain Yang punya karakter beda-beda Dan pastinya gimana rasanya menghadapi masalah yang datang sil berganti di usia 20an Tiap karakter di drama ini punya cerita dan masalah hidup masing-masing Yang bikin kita sadar kalau gak ada yang sempurna Tapi justru itu yang bikin hidup jadi lebih berwarna Nah itulah 5 drama Korea yang wajib banget kalian tonton Kalau udah masuk umur 20an Drama-drama ini gak cuma menghibur Tapi juga penuh dengan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan renungkan Di umur 20an kita emang lagi banyak-banyaknya nyari jati diri Ngejar mimpi dan ngalamin jatuh bangun Jadi drama-drama ini bisa jadi temen yang pas buat nemenin kalian Melalui fase-fase tersebut Jangan lupa nonton dan siap-siap buat baper Ketawa dan juga merenung abis nonton drama-drama ini Oke guys segitu dulu rekomendasi dari aku buat drama Korea Yang wajib banget kalian tonton di usia 20an Kalau kalian udah pernah nonton salah satunya Share dong pengalaman kalian di kolom komentar Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi drama-drama kalian lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Annyeong